Wisa Hour Hai assalamualaikum selamat datang di channel Wisa Hour Di video ini aku mau ajak kalian berkeliling di sebuah tempat yang menjual aneka macam tableware maupun kitchenware Jangan lupa pantengin terus ya videoku sampai habis Siapa tau koleksi disini bisa menambah ide buat kita semuanya Langsung aja yuk Nah ini ada sederetan tableware dan kitchenware nih Ada wok pan, mangkuk, piring dan lain-lain Liat deh ini ada piring kerame kayak gini nih Motifnya bagus ya Terus warna hijaunya cantik banget Piring ini bentuknya cekung cocok buat makan yang ada kuahnya Terus ini ada blender kapsul cutter nih Pasti ibu-ibu udah banyak yang punya kan sama alat ini Kalau masak terus dibantu sama alat ini tuh masaknya terasa lebih cepat dan mudah ya Alat ini tuh menurutku multifungsi ya Bisa buat menghalus daging, buah dan sayur Terus alatnya itu mudah dibersihkannya Sekarang pindah ke sebelahnya ya Nah ini ada sederetan mug sama mangkuk yang semuanya bermotif Mugnya lumayan gede loh ini Terus warna dan motifnya cakep ya Harganya 37 ribuan Dan disebelahnya ada mangkuk cantik yang gemes banget kayak gini Ini ukurannya agak kecil sih Mangkuk ini tuh biasanya buat soto deh kayaknya Lanjut lagi yuk, ada apa lagi nih? Oh ini ada toples kaca tuh Toples ini kacanya tebel loh Terus tutupnya kedap udara Dalemnya bisa diisi sama nastar buat lebaran nanti Wah pas deh Kebayang gak sih? Toples ini tuh diisi sama aneka kue Terus dijajarin gitu Tambah cantik pasti ya Oh iya disini tuh koleksi mug, mangkuk dan juga piring cukup banyak Dan mayoritas bermotif Eh ini ada tipot nih Motifnya bagus deh Terus pegangan dari rotan ini bikin tipot tambah estetik ya Tipot kayak gini tuh cocok loh Digunakan untuk cafe atau resto Nah buat yang suka menyimpan bahan makanan di kulkas Disini ada storage box nih Tuh banyak kan? Terus ini ada piring makan karakter bahan kayu Bentuknya piring kepala hewan kayak gini nih Biasanya kalau yang karakter kayak gini Anak-anak tuh suka deh Dan ini ada juga piring yang bentuknya oval kayak gini Cantik ya Ini atasnya kalau ditaruh kue jajanan pasar gitu kayaknya cocok deh Terus untuk harga piringnya sendiri ini sekitar Rp68.000 Kemudian di bawahnya ada tempat untuk nyimpan pisau dapur seperti ini nih Lubangnya ada tiga ya Jadi bisa buat naruh pisau sayur, pisau buah Dan yang lubangnya panjang ini bisa buat pisau daging Lanjut yuk Nah ini ada tempat buat naruh sendok atau bisa juga buat naruh sumpit Kalau sendok atau sumpit sudah tertata rapi disini Nanti tinggal disimpen di lemari sorok Jadi gak perentakan lagi Oh iya koleksi kitchenware maupun tableware ini ada di Ayan Sentul Bogor Tepatnya di Gerai Home Vision Jadi kalau mau beli tinggal dateng aja ke sini ke Gerai ini Kalau kalian mau upgrade tumblr atau tempat minum disini juga ada Stoknya cukup banyak dan ada beberapa model dan ukuran Untuk harganya ada yang di bawah Rp100.000 dan juga ada yang di atas Rp100.000 Lanjut ya Hmm disini ternyata juga ada ya mangkuk yang sangat ikonik Ini nih mangkuk gambar jago Kayaknya si jago merah ini sering banget deh aku temuin Aku sering lihat itu dicangkir, piring, mangkuk, terus juga panci Eh ini ada mangkuk kayak gini nih Unik ya untuknya Ini tuh mangkuk buat apa ya? Kalian ada yang tau gak? Aku beneran belum tau loh Kasih tau ya kalau kalian ada yang tau Nah sekarang kita ke bagian tableware bahan melamin Disini ada piring baik itu yang polos maupun yang motif Selain itu ada wadah saji yang stoknya cukup banyak Ternyata lumayan lengkap juga ya tablewarenya Dan kelebihan dari peralatan bahan melamin itu Bahannya yang tahan lama dan tidak mudah pecah pas jatuh ataupun terbentur Sekarang kita geser dikit ke bagian peralatan bahan kaca ya Ini ada tipot kemudian ada toples Terus ada gelas buat seduh rimpang Dari tipot sampai gelas stoknya itu banyak dan modelnya beragam Kalau peralatan bahan kaca itu tampilannya selalu menarik ya Karena transparan jadi tampilannya terlihat cantik Cuman bahan ini tuh lebih mudah pecah Jadi kita harus lebih hati-hati dalam rawatnya Dari bahan kaca tadi sekarang kita lihat yang lainnya yuk Ah ini ada botol yang biasa buat ngocok minuman Jadi di dalamnya ini diisi minuman dengan es dan bahan lainnya Kemudian baru udah dikocok Kalau datang ke toko yang jual peralatan kayak gini tuh Perasaan semua barang yang di display itu menarik semua ya Padahal terkadang barang tersebut sudah pernah dilihat sebelumnya Kalian ada yang sama enggak kayak aku gitu? Oh ya Kalau kalian belanja barang seperti ini tuh Lebih suka kayak aku gini atau belanja online Kalau aku lebih suka datang langsung ke tokonya Kayak gini nih Karena bisa lihat kualitas barangnya dari dekat Dan selain itu bisa sekalian progressing juga sih Nah ini ada handle panci nih Cakup ya warnanya Kemudian ini ada perintilan dapur yang cukup banyak koleksinya Ada saringan, serok, alat penghancur bawang putih Dan masih banyak lagi Kalau kalian lagi cari penggorengan Di sini ada koleksi wajan non-stick kayak gini nih Lumayan banyak ya stoknya Lanjut yuk Ada apa lagi nih? Ini ada macam-macam panci dari berbagai bentuk, ukuran dan juga warna Semuanya dari bahan yang berbeda Cakep-cakep ya Kemudian ini ada teko stainless dengan bermacam modelnya Dan juga ada teko siul Paling seru tuh kalau pergi ke mall Terus ada gerai yang menjual aneka peralatan dapur kayak gini nih Rasanya tuh betah banget Nah sekarang kita ada di bagian spatula Di sini ada spatula bahan kayu, stainless dan juga silikon Dan stoknya banyak ya Oke, keliling kita di gerai ini sampai di sini ya Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Sampai ketemu di video menarik berikutnya Wassalamualaikum, bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!